Dan sebelum kita kembali lagi mendengarkan bagaimana pernyataan dari panel sumber, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat sebenarnya masyarakat Depok setuju enggak kalau Mas Kaisang ini kemudian memimpin Depok sebagai wali kota Depok. Rekan kami Iksan juga akan mengambarkan untuk Anda, silahkan. Ya selamat malam Pupi dan juga Pemirsa, PSI menang wali kota Kaisang. Itulah tulisan yang terpampang nyata di salah satu baliho, di salah satu titik di kota Depok. Dan saat ini saya ingin bertanya kepada masyarakat bagaimana sih setanggapan mereka mengenai isu mau naiknya Kaisang atau Putra Bungsu Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon wali kota Depok di pemilu 2024 yang akan datang. Nah saat ini saya tengah berada di salah satu titik di kawasan Depok, mari ikuti saya untuk bertanya kepada masyarakat bagaimana tanggapan mereka. Selamat malam, Mas. Maaf boleh minta waktunya? Malam, dengan Mas siapa Mas? Ah enggak. Mas, ini kan ada isu bahwa Kaisang ingin naik jadi wali kota Depok ya. Ini menurut Mas setuju atau enggak? Kalau saya sih setuju-setuju aja Mas. Setuju aja kenapa Mas? Karena udah saatnya lah generasi mililial untuk bisa jadi pemimpin daerah itu suatu hal yang baru. Lagi Kaisang kan juga anaknya Pak Jokowi, kakaknya, bahkan Iparnya juga kepala daerah juga kan. Jadi bisa sharing atau berbagi ilmu lah gimana caranya jadi pemimpin daerah yang baik dan bikin Depok jadi lebih maju lagi. Tapi kan ini kan mengingat umur Mas Kaisang ini masih terlalu muda Mas. Pemimpin yang masih sangat muda. Ini menurut Mas tanggapannya seperti apa Mas? Ya muda juga bukan berarti enggak bisa kerja kan. Kerja, kerja, kerja gitu. Itu tadi dia bisa terus belajar. Apalagi sekarang dia bukan, belum ya, belum kader patai. Belum kan? Ya intinya patai apapun lah nanti yang mengusung beliau jadi Depok 1. Itu intinya jangan pernah, apa namanya, berhenti belajar. Berhenti belajar. Terima kasih banyak Mas Angga atas waktunya. Pemirsa kita akan tanyakan lagi, selamat malam kakak. Ini sih kak, dengan kak siapa kak? Saya dengan Mira. Kak Mira, ini mengetahui Mas Kaisang ini putra bungsu Jokowi Dodo akan mengajukan diri sebagai bakal calon wali kota. Ini menurut kakak gimana kak? Menurut saya sih saya setuju ya. Saya setuju. Karena dia sudah ditunjuk dan dia juga menyatakan bahwa dia setiap, berarti 70% tuh dia udah yakin bahwa dia akan memajukan kota Depok. Nah, kalau Mas Kaisangnya sendiri kan yakin. Kalau kakak sebagai warga Depok nih, apakah sangat yakin atau seperti apa kak? Saya yakin. Selama orang yang ditunjuk itu yakin, saya akan yakin 100% bahwa dia akan memajukan kota Depok. Oke, oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, pemirsa itu tadi tanggapan dari beberapa warga Depok, dimana sampai sejauh ini Kaisang sendiri sudah mengkonfirmasi dan memberikan klarifikasi bahwa dirinya siap untuk melaju menjadi Depok 1. Dan beberapa sinyal juga kuat dukungan dari beberapa partai lain seperti partai Gerindra, yang menjelaskan bahwa jika memang ini benar informasinya, maka Gerindra juga ikut akan mendukung Kaisang pada pemilu wali kota 2024 yang akan datang. Sementara demikian, Putri, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Ref, kita memang baru nanya kepada dua warga, tapi mungkin, bukannya tidak mungkin dua warga ini kemudian juga mewakili suara warga Depok lainnya. Mereka pengen, ya betul, artinya juga ada kans buat ada suara, potensinya tinggi untuk Mas Kaisang juga kalau melihat tadi pandangan dari dua warga. Tapi nanti ya Pak Ref ya, bisa berikan pandangan kita jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lagi perbincangan, Pak Ref, dari dua suara tadi jangan-jangan bisa goyang dominasi PKS di Depok nih. Goyang-goyangin biasa aja ya, tapi saya sebetulnya kurang tertarik membahas ini, seperti yang sampaikan saudara saya nih. Terlalu pagi, mungkin belum subuh juga ya, selalu misalnya. Kami PKS dan bersama akunisi perubahan lagi fokus bikin kejutan pada Free Press 2024, 14 peguar di 2024. Ini menang satu putaran, ini sih. Itu targetnya? Itu kejutan. Sehingga kemudian yang seperti ini tidak dipikirkan? Oh dipikirkan tetap, calon kita kan yang kita pikirkan. Tapi seperti yang saudara saya bilang, terlalu pagi kita mau. Panusiuan sejenak tadi waktu dibilang satu putaran, penjutan masih sejenak. Boleh kan kita punya target satu putaran, bikin kejutan, namanya kejutan. Kejutan, kalau kejutan itu harus satu putaran namanya. Kalau nggak dua putaran, nggak kejutan namanya. Ini mudah-mudahan kan, yang membalikan hati manusia ini kan Allah ya, semuanya masih terbuka. Saya kalau ditanya, Anies sekarang supaya terendah? Saya bilang, alhamdulillah, bagus terendah. Ya sebelah, kalau kita tinggi sekarang, tautanya jeblok, gitu kan. Mata jelek kan, bagusnya kita underdog gitu ya. Baik. Berendah, tautnya kita menang satu putaran. Kejutan, itu baru kejutan deh. Baik. Nah, baru mengagetkan dunia. Analisa orang jadi berubah semua tuh nanti itu. Kalau menangnya satu putaran, dunia, bukan hanya Indonesia akan, akan, akan itu heboh itu. Oke, baik Pak Reb. Ya, baik. Mas Rikit, dibilang terlalu awal, terlalu subuh. Apalagi kemudian yang diangkat juga ini merupakan sosok yang, ya, lekatnya dengan PDIP. Rumahnya dengan PDIP. Oke. Ya, tapi menarik tadi, kejutannya mau satu putaran. Kayaknya Kaisang juga satu putaran Pak. Ya, kalau PDIP wali kota nggak ada dua putaran. Oh, iya, iya. Ini apa namanya? Iya, bukan Jakarta ya, setelah di Jakarta. Satu putaran aja, ini undang-undang. Apa namanya? Saya sebenarnya pengen-pingen menggarisbawahi yang masalah kemudahannya Kaisang dulu nih. Jadi kalau kita bicara apa namanya, bicara Kaisang terlalu muda, satu, syarat untuk menjadi calon wali kota itu 25 tahun. Artinya ini sudah lewat Kaisang udah 28 tahun. Dan kalau buat PSI itu, sosok mudanya ini justru nilai tambah. Karena PSI selalu mendorong sosok-sosok muda yang berkualitas untuk maju menjadi, apa namanya, menjadi ke politik lah, terjun ke politik. Nah, apakah tadi misalnya mampu nih, kalau Mas Evendi menanyakan, mampu nggak kira-kira apa namanya, Kaisang membenahi depok yang tadi berat nih tugasnya. Kalau saya lihat, Mas Kaisang punya manajerial skill yang tinggi. Dia entrepreneurship-nya tinggi, dia punya banyak sekali usaha-usaha yang sukses. Dan jangan lupa, Februari atau Maret kemarin, itu Mas Kaisang mendapatkan, apa namanya, mendapatkan ini, gelar salah satu dari 40, under 40, dari Fortune Indonesia. 40, under 40, Fortune Indonesia itu adalah tokoh di bawah 40 tahun yang berprestasi. Ya, baik. Jadi... Dalam bidang? Dalam bidangnya masing-masing. Ada yang apa, ada yang olahraga, kalau Mas Kaisang lebih ke entrepreneurship-nya. Jadi artinya manajerial skill dia tinggi. Ditambah dengan mentor-mentornya, tadi udah disampaikan juga, mentor-mentornya hebat memang. Dan memang dari PDIP, betul. Apa namanya, kita menghormati itu, artinya apa namanya, ada Pak Jokowi yang kita akui sebagai presiden terbaik, gitu ya. Ada Mas Gibran yang sukses di Solo. Ada Mas Bobi yang bisa membenahi Medan, gitu. Itu kita akui, dan memang itu PDIP. Dan kalau misalnya pun nanti Mas Kaisang maju dari PDIP, ya kita senang-senang aja sih, Pak. Kita koalisi aja, Pak. Karena apa namanya, buat kami sebetulnya sosok Mas Kaisang ini diperlukan untuk menyatukan suara-suara kelompok nasionalis di Depok. Sehingga apa namanya, nggak masalah buat PSI. Misalnya nanti Mas Kaisang, karena misalnya memang ada aturan bahwa keluarga dari satu partai harus ikut partai itu. Kalau saya sih, nasionalis-nasionalis sudah selesai kita. Kita ini nasionalis semua. Siap. Nggak ada lagi. Dikotomi, jangan lagi kita mengikotomi. Jadi, kalau kami ingin mengajukan ini. Dan menurut saya sih, ya nggak ada masalah siapapun. Mas Kaisang masuk PDIP, kita senang-senang aja. Masuk PSI ya bahagia sekali, gitu ya. Tapi nggak ada masalah. Artinya, kita berharap kalau nanti Mas Kaisang masuk PDIP, PDIP juga mencalonkan Mas Kaisang. Sehingga bisa kita usung bareng, Pak. Gitu, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Nusulman, silakan mungkin penutup juga diberikan tanggapan terakhir. Pak, kita diajak juga koalisi aja. Ya, Pak, kalau gitu, kalau sama-sama dorong Kaisang. Kalau saya yang pertama dulu, saya sampaikan yang berkaitan dengan muda tadi ya. Mas Gibran pun pada waktu tampil di Solo juga kategorinya juga pada waktu itu usianya mirip-mirip saja dengan adiknya sekarang yang mau didorong yang masih pagi ini tadi. Ternyata juga bisa, bahkan kemarin Mas Gibran di Rakernas menampil salah satu di antara lima kepala daerah kita yang diminta bicara di forum rapat kerja nasional. Jadi, kalau di tempat kita itu ada ukurannya mana yang berhasil dan sukses. Ternyata dengan usianya pada waktu tampil di Solo, mampu untuk menjalankan pada usia pada waktu itu. Jadi, itu bisa terjawab gitu ya. Berkaitan dengan nanti kemudian hari, ya tentu karena ketentuan peraturannya, pencalonan itu kan dari partai politik. Maka kalau ya, ini yang sangat pagi ini tadi sudah ada yang mendukung, kami sangat gembira. Ternyata, dari keluarga kader teman-teman yang saat ini berada di posisi-posisi pemerintahan maupun itu, ternyata layak menjadi tempat untuk ditampilkan. Kita sangat gembira karena ternyata yang ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum itu semua nggak salah itu. Karena kepala daerah itu semua kan ditanda tangan ini atas rekomendasi Ketua Umum, Ibu Megawati. Jadi, ternyata menunjuk Mas Gibran, menunjuk Pak Jokowi, apalagi sudah lima tujuh kali pemilihan itu benar semua. Sekarang menjadi tempat untuk nempel-nempel supaya bagian gitu, termasuk sampai anaknya pun, apa namanya, dibanggakan oleh partai yang lain. Kami sangat bangga. Ternyata keputusannya partai itu nggak salah. Maka, besok pilihlah partai yang menunjuk orang yang benar. Itu yang penting. Soal nanti bagaimana bentuk koalasi, nanti itu masih lama, masih November. Sang Kaesang, Sang Menang, Sang Pisang. Tadi sudah dijawab soal usia muda, tapi Sang Kaesangnya kita bertanya, kalau bukan anak presiden begitu juga nggak perlakuannya gitu ya. Kemudian Sang Pisang tadi, oke, 40 terbaik dalam manajerial tertentu, apakah dalam pemerintahan daerah atau tidak. Sang Menang ini bersegi tiga, disambut oleh Gerinda, kemudian bagaimana dengan PDI Perjuangan yang saat ini nanti akan berhadapan di Pilpres. Tapi salah satu jalan keluarnya tentu saja tadi, ada sekolah partai yang sudah dijalankan oleh PDI Perjuangan, dan lepas dari itu selalu bergembira kita. Kalau melihat ada presiden yang kemudian membebaskan anaknya gitu. Anda silakan loh, mau pakai baju siapa boleh, mau bikin iklan seperti itu, walaupun nanti bisa terjadi kan ada komunikasi di dalam partai, karena dia kader terbaik partai gitu. Bentar, di Tansel itu kita pernah koalisi tiga loh. PDIP, Girindra, dan PSI. Dan itu setelah tadi sebelumnya kita ribut di Pilpres kan? Baik, baik, baik. Baik, terima kasih. Bang Ege, terima kasih. Mas Sikudodo, terima kasih. Pak Nusirwan, terima kasih. Pak Ref, terima kasih. Terima kasih.